Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet Welcome back ke konten terbaru dari channel youtube triple B Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan 1000% pasti Saya ingin memberikan review dari pertandingan di English Premier League Yang merupakan London Derby antara Chelsea vs Tottenham Hotspur Yang berakhir dengan skor imbang 2 sama Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Tottenham Hotspur berada di peringkat nomor 4 Dan Chelsea berada di peringkat nomor 7 Dan tadi ketika saya melihat kelasmen sementara dari English Premier League Setelah 2 pertandingan saya kaget sekali teman-teman Karena ternyata West Ham dan juga Manchester United berada di zona degradasi Memang baru 2 pertandingan saja sih Tapi sangat penting bagi 2 tim ini juga segera bangkit Agar mereka juga bisa meramaikan persaingan di papan atas dari English Premier League Seperti yang mereka lakukan musim lalu Anyway ini adalah pertandingan London Derby yang sangat penting Bagi Thomas Tuchel dan juga Antonio Conte Karena seperti yang sama-sama kita pahami Dua pelatih ini punya ambisi untuk membawa masing-masing tim mereka bersaing di papan atas English Premier League musim ini Terlepas dari nanti mereka berhasil menjadi juara atau tidak Tapi paling tidak mereka ingin memberikan persaingan di papan atas Tentu mereka ingin menyulitkan Jurgen Klopp dan juga Pep Guardiola Dan kita bisa melihat bahwa jalannya pertandingan kemarin malam sangat keras Begitu banyak pelanggaran yang terjadi Dan juga ada beberapa keputusan kontroversial dari Wasid Serta dua pelatih ini yang bersih tegang di pinggir lapangan Saya ingin memberikan informasi line-up dari kedua tim dulu ya teman-teman Sebelum saya membahas jalannya pertandingan dari Chelsea dulu Yang menarik dari Chelsea bahwa Thomas Tuchel melakukan dua perubahan di line-up Yang pertama dia tidak memainkan Ben Chilwell dari awal Padahal kita tahu karena Ben Chilwell lah Chelsea mendapatkan penalti lawan Everton Tapi ternyata setelah pertandingan ini Tuchel menjelaskan bahwa Ben Chilwell ini Sepertinya belum siap 100% Untuk kembali bermain sebagai starter Karena dia cukup lama cedera ya musim lalu Jadi yang dia pilih adalah Kukurela dan itu adalah pilihan yang tepat Karena Kukurela memberikan satu asis di pertandingan ini Kemudian kita melihat di pertahanan yang dimainkan adalah Silva, James dan juga Kulibali Jadi bukan Aspili Quetta Aspili Quetta tidak dimainkan di pertandingan ini Diganti oleh Ruben Loftuscik yang bermain sebagai wingback di sebelah kanan Oke dia bekerja keras Beberapa kali dia melakukan pergerakan yang berbahaya Tapi dia sering terlambat mengambil keputusan Antara lain untuk melakukan syuting Atau melepaskan passing Atau juga ketika memang dia perlu menguasai bola lebih lama So ada Jorginho juga, ada Kante Ini memang dua pemain yang tidak tergantikan Oh jangan lupa penjaga gawang itu Mendy ya Di pertandingan ini Mendy melakukan beberapa save yang krusial juga tuh Kemudian di depan Rahim Sterling, Mason Mount dan Kai Hawats Masih sama, tiga pemain ini bermain di lini depan Tapi sangat disayangkan ya mereka belum begitu kompak ya Dan itu wajar juga karena Sterling kan pemain baru ya Di Chelsea dan dia main sebagai striker palsu Dan di bangku cadangan ya itu dia Ada Ben Chilwell, Aspili Quetta, Pulisic, Ziyech, Connor Gallagher dan Broha Serta Callum Hudson-Odoi dan Kepa jangan lupa ya Dan Shaloba Oke from Tottenham Hotspur Ini yang lebih menarik lagi nih line up dari Tottenham Hotspur Karena Kante tidak melakukan perubahan di line up Jadi line up yang dipilih oleh Kante di London Derby ini adalah yang sama Di pertandingan pertama dari Tottenham Hotspur Lawan Southampton yang Tottenham menang dengan skor 4-1 Di belakang Dyer, Romero dan Davis Penjaga gawang Loris yang melakukan save yang luar biasa tuh ya dari Hawats Di menit ke-19 ya kalau nggak salah ya Di pertandingan ini Kemudian Hoiberg, Emerson Royal di wingback Seseng Young di wingback Ben Takur di tengah dan di depan ya ini dia trio yang menakutkan ya Son, Kean dan juga Kulusevski Di bangku cadangan juga banyak pilihan nih bagi Kante nih Ada Sanchez, ada Perisic, ada Bisuma, Richard Lisson, Brian Hill dan juga Lucas Moura Dan beruntungnya Kante bahwa dia punya squad yang dalam dan juga berkualitas Karena ya terlihat di pertandingan ini ketika Tottenham Hotspur mulai sulit ya Untuk bisa mengimbangi pressing dari para pemain Chelsea Atau juga menciptakan peluang Maka di babak kedua Kante melakukan begitu banyak perubahan Ya yang pertama dari pola permainan Dimana para pemain Tottenham Hotspur lebih cepat mengirimkan bola ke liniu pertahanan dari Chelsea Dan yang kedua adalah pergantian pemain yang cukup banyak dia lakukan Sehingga akhirnya Tottenham Hotspur bisa menyamakan kedudukan Dan mendapatkan satu poin dari pertandingan ini Yang menurut saya rasanya seperti tiga poin ya Karena memang kita melihat di pertandingan ini sebetulnya Chelsea mendominasi jalannya pertandingan Tapi sangat disayangkan juga bahwa wasit yang bertugas Anthony Taylor tidak cermat dalam mengambil keputusan Ya kita tahu bahwa ada satu kejadian dimana Hawats itu dilanggar Memang Bentakur kakinya terkena bola Tapi dia juga cara mengambil bola itu terlihat kasar Dan juga terkena kaki dari Hawats Dan kemudian pelanggaran kepada Kukurela sebelum gol kedua dari Tottenham Hotspur Itu kan jelas pelanggaran yang dilakukan Romero Ya kan tapi ternyata dia tidak memberikan pelanggaran Dan memang kita melihat pada saat siaran langsung ada VAR cek Tapi ternyata gak dikasih apa-apa nah saya bingung juga Ini jarang terjadi loh di IPL Tapi terjadi di pertandingan kemarin malam Maka itu wajar setelah pertandingan Thomas Tuchel juga Menjelaskan bahwa dia kecewa dengan kinerja dari wasit di pertandingan ini Anyway dari jalannya pertandingan Chelsea mendominasi jalannya pertandingan teman-teman Apalagi di babak pertama Terlihat jelas para pemain Chelsea itu bisa menutup ruang gerak dari para pemain Tottenham Hotspur di lini tengah Jadi para pemain Tottenham Hotspur yang coba untuk menguasai bola itu Kesulitan untuk bisa terlalu lama bermain possession di lini tengah Karena memang pressing dari Kante, dari Jorginho, dari Ruben Loftuscik Kemudian juga kita tahu dari Kukurela Jadi empat pemain ini betul-betul bagus kerjanya di lini tengah dari Chelsea Maka itu Tottenham Hotspur itu hanya mendapatkan satu peluang Di babak pertama kan ketika Kine mengirimkan umpan kepada Sesegnion Dan juga save yang luar biasa dari Mendy Hanya itu saja mereka sulit untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya lainnya Tapi dari Chelsea sebetulnya mereka sudah dapat peluang untuk mencetak gol Saat ada kerjasama antara Kante, Sterling, dan juga Hawats Nah sangat disayangkan bahwa Hawats tidak bisa melakukan finishing Terlepas juga dari save yang dilakukan oleh Hugo Lloris Dan ini kan juga bukan peluang satu-satunya dari Hawats di pertandingan ini Dia dapat lagi kan satu peluang Di babak kedua dari jarak yang dekat juga Tapi dia tidak bisa mencetak gol Nah inilah masalah utama dari Chelsea Yakni dalam urusan mencetak gol Sebetulnya dari defense mereka bagus-bagus aja sih Gak ada masalah kan kita bisa melihat defense mereka cukup solid di pertandingan ini Nah akhirnya Chelsea bisa mencetak gol ketika Kukurela mengirimkan umpan Dari corner kepada Koulibaly Memang tidak ada marking sama sekali dari para pemain Tottenham Hotspur Tampaknya mereka melihat pemain-pemain lain dari Chelsea Tapi mereka tidak melihat Koulibaly yang berdiri free And what a finish by Koulibaly Setelah itu Chelsea terus-menerus menyerang Mereka beberapa kali mendapatkan peluang Tapi memang off target Dan memasuki babak kedua yang saya melihat Konte melakukan Pergantian pemain yang cukup signifikan Berpengaruh ke pertandingan ini Adalah masuknya Richard Lison Karena Richard Lison ini kita tahu adalah pemain yang ngeyel Dia akan terus berlari mencari ruang gerak Itu tentu akan mengganggu konsentrasi dari para pemain Chelsea di lini pertahanan Tapi ya Tottenham juga tidak gampang mendapatkan peluang kan di pertandingan ini teman-teman Memang Son kemudian mendapatkan peluang Setelah Kane mengirimkan umpan Tapi masih bisa juga diselamatkan oleh Mendy Kemudian Kane juga hampir mencetak gol kan Ketika dia mendapatkan true pass Tapi dia off target Chelsea juga hampir mencetak gol Ketika tuh Rhys James Yang akhirnya tuh di babak kedua Dirubah posisinya Bermain di wingback Itu lebih bagus bagi dia Main di wingback Karena dia punya kemampuan untuk attacking yang bagus Dan dia juga bisa memberikan delivery-delivery bola yang akurat Dan tentu dia juga bisa mencetak gol Ini kan pemain yang kuat nih Pemain muda Ya pemain favorit saya loh ini di Chelsea Meskipun saya tidak mendukung Chelsea Saya kan bukan fan Chelsea Tapi saya suka permainan dari Rhys James Dan juga rumornya bahwa dia juga diincar oleh Real Madrid ya Semoga dia bisa pindah lah Karena kan ya Saya juga fender Real Madrid So anyway Ketika James pindah ke tengah sebagai wingback Di sana kita melihat permainan dari Chelsea Jauh lebih menakutkan ketika mereka menyerang Karena kita melihat dia memberikan satu umpan Yang hampir saja Hawats mencetak gol Itu jaraknya deket banget Sayang sekali Sterling juga hampir mencetak gol Dari dalam kotak penalti Nah ini terlihat nih Chelsea punya masalah besar dalam finishing Mason Mount juga Sebelum pertandingan berakhir mendapatkan peluang Dari dalam kotak penalti Gallagher memberikan umpan Jadi cukup banyak peluang Yang disiasiakan oleh para pemain Chelsea Memang Tottenham juga mendapatkan beberapa peluang Tapi tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan peluang Kemudian mereka bisa menyamakan kedudukan Hoibek yang mencetak gol Nah ini juga bagi saya Agak aneh nih Karena saya melihat Yang pertama Richard Lison berada di posisi offside Oke lah dia tidak Terkena bola Dan dia juga tidak terlibat ya Dalam permainan Sehingga tidak dianggap offside Tapi sepertinya dia menutup juga Pandangan dari Mendy Nah saya gak ngerti juga nih Bahwa ternyata ini dikasih gol Yaudah Namanya kan juga Wasid telah membuat keputusan Tidak bisa diganggu-gugat Tapi bagi saya Yakin erja dari Wasid cukup aneh Di pertandingan ini Dan kita lihat Tidak lama kemudian Chelsea bisa unggul Bagaimana caranya unggul Seperti yang saya katakan Bahwa para pemain Chelsea itu Bagus melakukan pressing Dan Kulibali ya Melakukan pressing Di sektor wing Dia mengambil bola Dirkulusevski Memberikannya kepada Kante Dan Kante Memberikan bola kepada Sterling Dan Sterling Memberikan umpan Kepada Rhys James Yang menyelesaikan Peluang tersebut Menjadi gol Ketika Chelsea sudah unggul Saya melihat Para pemain Chelsea Lebih fokus Untuk bertahan Dan sesekali Melakukan counter Sebelum akhirnya Tottenham Hotspur Bisa menciptakan Dua peluang yang berbahaya Tapi dua peluang yang berbahaya Itu pun dari corner Salah satunya terjadi gol Pertama Derdyer Dan kemudian Harry Kane Yang menyamakan kedudukan Sama seperti golnya Kulibali Harry Kane juga tidak terkawal Sehingga dia bisa menyamakan Kedudukan bagi timnya Dan setelah itu Kita melihat pada saat full time Ya dua pelatih ini Hampir gelut ya Karena terlihat jelas Mereka Sepertinya ingin Meraih kemenangan Di pertandingan ini Tapi ya menurut saya Bagi Kante Satu poin ini Seperti kemenangan lah Karena jelas Di babak pertama tuh Timnya benar-benar Dikurung habis-habisan Dan Menurut saya Di pertandingan ini Jika Wasid mengambil Keputusan dengan tepat ya Karena ya Yang paling Apa Krusial itu adalah Keputusan tentang Kukurela Yang dia dijambahkan Itu kan jelas adalah foul Tapi justru tidak dikasih foul oleh Wasid Ya kita harapkan Kedepannya juga Wasid yang nanti bertugas Di IPL Bisa lebih Baik lagi dalam mengambil keputusan Tapi seperti yang saya katakan tadi Bahwa Kante beruntung Dia punya Squad yang dalam Dan juga materi pemain Yang berkualitas Antara pemain inti Dan juga pemain Yang biasa menjadi pelapis Sehingga ketika timnya Tertinggal Dia bisa melakukan banyak Pergantian pemain Dan itu tentu Berefek kepada permainan Dari Tottenham Hotspur Yang bisa mendapatkan Satu poin Yang terasa Seperti tiga poin So we wait Pertandingan dari dua tim ini Dan saya yakin Bahwa dua tim ini Akan bersaing di papan atas Dari English Premier League Musim ini Dan tentunya juga Manchester United Ayo Manchester United Juga harus bangkit Kalau Arsenal kan kita tahu Memang sudah ada di atas Sudah beda lah Arsenal musim ini No hate No politics Only football Salam sepak bola Terima kasih telah Terima kasih telah